Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kapan pun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu Oke teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan mengenai anti silet Jadi anti silet yang sebenarnya itu seperti apa, jadi biar teman-teman paham, tidak terjebak oleh oknum-oknum Dan tidak memarkan dari orang yang salah Oke, saya buat video ini supaya teman-teman terhindar dari segala penipuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Semoga video ini bermanfaat, tolong saksikan video ini sampai habis agar Anda tidak gagal paham Oke, yang pertama, pahami poin-poin ini sebelum memaharkan anti silet, ini penting menurut saya Anda boleh memaharkan dari siapa saja, tapi setidaknya Anda harus pahami poin-poin ini sebelum memaharkan anti silet Ini adalah ciri-ciri atau panduan untuk teman-teman agar tidak salah dalam memaharkan anti silet Yang pertama, hati-hati silet ditumpulkan dengan cara ada sisi yang ditumpulkan Biasanya itu permainan kecepatan tangan ya teman-teman ya Jadi ada silet, misalnya ini silet, sisi sini sudah ditumpulkan atau sebelah sini full atau sebelah sini saja Yang dites adalah sebelah sini, tapi kalau di kertas sebelah sini, itu harus hati-hati Itu adalah trik yang paling umum, trik murahan menurut saya dan rendahan sekali Sangat hina sekali melakukan trik ini, sudah basi dan umum dilakukan Jadi kalau masih sampai ada yang terjebak seperti itu, tandanya teman-teman kurang cermat dan kurang teliti Dan yang kedua adalah, anti silet itu harus bisa dites energinya Dengan cara, contoh, yang namanya anti silet itu sudah otomatis anti tembak ya Anti tembak itu sebenarnya bahasa uka-uka ya Sebenarnya kalau yang dites itu caranya begini Meletakkan medianya di gelas, kemudian gelasnya ditembak dengan senapan angin Dan biasanya gelasnya tidak pecah Nah, kalau di dunia uka-uka itu disebutnya anti tembak ya Padahal itu hanya untuk melihat energinya Seperti itu Jadi kalau benda anti silet otomatis harus bisa dites seperti itu Itu beranti silet, bukan tahan sajam Yang ketiga, banyak orang mengklaim ilmu tataran tahan sajam Yang diklaim anti silet Nah, di dunia uka-uka bisa disebut anti cukur Karena kurang pahamnya pemahar dengan tahan sajam Dianggap anti silet atau anti cukur Padahal itu hanya tahan sajam Umumnya media anti silet itu harus tahan hingga kebaju Tidak hanya kulit dan rambut Kalau hanya kulit dan rambut, tataran tahan sajam yang kuat Pun bisa dites menggunakan silet dan rambut dengan tingkatan tertentu Ya, jadi teman-teman harus bisa bedakan ya Patokannya adalah Kalau anti silet itu harus bisa dites kebaju Jadi baju kita tidak robek jika di silet Kemudian Hati-hati Pengujian sudah direncanakan dengan mengoles getah tanaman tertentu Nah, ini juga nih Teman-teman harus hati-hati Ada Biasanya mereka kirim-kirim video Ini karena jarak jauh Mereka memanfaatkan situasi ini Jadi mereka getah tanaman tertentu Yang dirahasiakan ya pastinya Membuat rambut dan kulit tahan saat digores Nah Biasanya dioles di rambut Jadi rambutnya itu menjadi kebal Biasanya dioles di bagian kulit tertentu Jadi kulit itu akan kebal Nah Biasanya itu yang dilakukan lewat media video Kirim video Biasanya seperti itu ya Tapi tidak semua ya Ingat ya, ini tidak semua Ada yang enggak Oke, kemudian ada lagi Orangnya Atau si pemberi barang Yang punya kemampuan anti silet Sebenarnya tanpa benda pun Bisa atraksi dan peragaan Dengan menggunakan amalan ya Jadi Anti silet itu juga ada ilmu ya Tanpa benda Bisa dilakukan Nah, itu sebabnya Teman-teman harus ingat nih Ini paling penting Kalau pemahar juga bisa melakukan tes anti silet Setelah pemaharan Itu yang paling penting Jadi jangan cuma dia yang tes Teman-teman enggak bisa ngetes Atau Teman-teman datang Dites di dia Saat bertemu dia Tapi nanti di rumah tidak bisa Nah, itu yang banyak kering terjadi ya Jadi dalam hal ini Si Odi tidak menjamin ya Teman-teman ya Yang menjamin adalah Anda bisa tes sendiri Setelah media ini dibawa pulang Itu paling penting menurut saya Kemudian Silet ditumpulkan dengan media minyak tertentu Nah, ini yang terbaru ya Saya juga baru tahu ini Jelas bukan untuk keselamatan ya Tapi hanya untuk atraksi Peragaan Atau mungkin gagah-gagahan ya Kemungkinan minyak tersebut Mengandung unsur gaib Unsur gaib disini dalam arti Sudah diberikan amalan Atau juga Bahan kimia tertentu ya Nah, itu juga saya tidak tahu ya Pastinya ya Karena saya tidak pernah Menggunakan hal tersebut Jadi saya masih Ngambang Tapi Saya tahu Karena diberitahu oleh teman saya Gitu loh Bahkan saya sempat ditaharkan Dan saya Terus terang saya menolak Karena saya tidak mau Melakukan hal-hal seperti itu Bagi saya Itu bukan jiwa saya Jujur aja Gitu loh Biasanya Yang kayak begitu-begitu Dilakukan melalui media video juga Hanya membuat Calon pemain percaya Gitu loh Poin ini Saya tidak bisa membahas Lebih jalan jut Karena saya sendiri Belum pernah mencobanya Oke Nah Bisa juga Silet bekas Pengujian benda lain Jadi misalnya Silet ini Yang sudah terbuka ya Atau yang tertutup Sekalipun Bekas pengujian Benda lain Misalnya Dia Punya benda Benda dicukur lain Yang dia tes Pakai silet ini Tapi dia pakai Untuk ngetes Barang lain Yang mau dimaharkan ke Anda Contohnya seperti itu Atau bisa juga Ini diamalkan siletnya Untuk menumpulkan silet ini Nah Entah dari gurunya Atau emang orangnya bisa ya Biasanya seperti itu Dia kuasai Kemudian dia bacain sendiri Ke silet tersebut Nah ini yang dipakai Untuk pengujian Nah ini harus teman-teman Harus hati-hati juga Memang ini Dunia ini Agak Sulit Untuk di Diketarain ya Ibaratnya Kalau teman-teman Belum berpengalaman Makanya disini Saya Ungkap semua Biar teman-teman paham Jadi anti silet itu Sebenarnya Enggak harus pakai benda Ada yang Punya ilmu Menumpulkan silet Kenapa saya bisa Ngomong seperti itu Karena Saya bisa Melakukan hal tersebut Nanti akan saya Peragakan Oke Jadi Intinya yang paling penting Adalah Teman-teman harus bisa Ngetes juga Di rumah Dengan media yang dimaharkan Itu yang paling penting Jadi Kalau bawa silet sendiri Baru pun 100% Itu gak menjamin ya Karena Bisa saja Orang tersebut Bisa ilmu Menumpulkan silet tersebut Jadi COD Itu sebenarnya Tidak menjamin Untuk saya itu Tidak menjamin Karena orang tersebut Bisa menumpulkan silet tersebut Dengan amalan tertentu Nanti Di akhir video Saya coba Praktikan ya Teman-teman ya Jadi biar teman-teman Bisa melihat langsung Seperti apa Jadi intinya adalah Kejujuran ya teman-teman Yang dalam memaharkan Benda bertuah Kita harus Mengenal orangnya Kita paham betul Karakternya Seperti apa Kejujuran lah Yang dicari Nah jadi Dengan poin-poin tersebut Yang saya jelaskan di atas Semoga teman-teman Paham ya Kenapa Benda yang saya melihatkan Itu relatif Lebih mahal ya Dibandingkan mungkin Kalau teman-teman cari ini Kok kaget Kok mahal banget Padahal ini Kita jangan bicara mahal Kalau sudah memaharkan Benda bertuah itu Ali rawat Anda mengganti Apa yang sudah Saya rawat Selama ini Jasanya Keikhlasan saya Dengan mahal sekian Ya teman-teman harus ikut Tapi kalau teman-teman Tidak punya mahal Jangan dilanjut Itu Sesuatu Yang tidak dipaksakan Jadi sesuatu yang dipaksakan Juga tidak baik Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau menurut saya ya Itu bendanya langkah Gak mudah untuk mendapatkannya Hanya di luaran Banyak yang mengklaim Ini anti silat Atau anti cukur ya Kalau dalam bahasa Uka-Uka Mereka dengan mudahnya mengklaim Ini anti cukur Anti silat Padahal hanya tahan saja Biasanya umumnya seperti itu Tapi ada juga Yang memang benar-benar Sudah sampai tatara anti silat Saya lihat juga Gitu Tapi Cara taunya bagaimana teman-teman Ya dengan poin-poin tersebut Yang tadi saya jelaskan tadi Kalau teman-teman maharkan Teman-teman harus bisa juga Tes seperti yang saya lakukan Jadi saya maharkan benda ini Kepada teman-teman ya Ini anti silat Jadi teman-teman harus bisa Melakukan Tes anti silatnya Seperti yang saya peragakan Gitu Jadi kalau teman-teman Gak bisa melakukan Ya sama saja ya Jadi itu termasuk Poin-poin di atas Gitu Oke ya Mungkin Penjelasannya seperti itu Saya berharap Nanti teman-teman Gak Gak terjebak Tidak salah Dalam menghargakan anti silat Jadi sekarang Saya ingin menunjukkan Bahwa Anti silat itu Tanpa menggunakan benda Pun bisa Oleh orang-orang tertentu ya Pastinya ya Tidak semua orang bisa Melakukan seperti ini ya Jadi Ini untuk orang-orang tertentu Jadi teman-teman harus Berhati-hati Dengan oknum yang seperti itu Kalau saya memperagakan ini Walaupun saya bisa Yang seperti mereka lakukan Bukan berarti Saya melakukan hal ini Kepada Anda Karena Anda pun bisa tes Setelah mengeluarkan benda saya Patokannya adalah Seperti itu Jadi kalaupun COD Bahwa silat sendiri Menurut saya itu Akan percuma saja Jika bertemu Orang yang seperti saya Yang punya kemampuan Seperti ini Jadi saya bisa menumpulkan Tapi nanti di rumah Anda Tidak bisa tes Itu akan sama saja Jadi Sebaiknya adalah Teman-teman harus berhati-hati Tonton dengan cermat Kata-kata saya di atas Jadi teman-teman Tidak salah langkah Oke Ini saya buktikan saja ya Ini hanya untuk pembuktian Bukan sombong Bukan menunjukkan Bahwa saya sakti Atau dan lain-lain Bukan seperti itu Saya hanya ingin menunjukkan Kalau ilmu itu ada Saya pastikan Ini silat baru Tidak saya lem-lem Teman-teman harus berhati-hati ya Karena banyak oknum Silatnya Sebenarnya sudah tidak baru Bekas benda lain Dites benda lain Ditempel lagi Pakai lem Nah itu yang harus hati-hati Itu loh Oke Atau juga Malah ditumpulkan dengan cara-cara Hina ya Ibaratnya sudah ada bagian ditumpulkan Tapi di lem lagi Dirapiin Itu teman-teman harus berhati-hati Ingat Harus berhati-hati Seperti itu Oke Ini baru ya teman-teman ya Sekarang saya peragakan Ini saya tunjukkan Saya akan menggunakan ilmu Untuk menumpulkan silat Saya minta waktu sebentar Selamat menikmati ya Oke teman-teman Saya berani pastikan Kalau silat ini Sudah tumpul Walaupun ini baru ya Nanti kita lihat Silat ini Tidak akan bisa melukai saya Oke Kita bukanya Biar terlihat Nah Oke baru ya teman-teman ya 100% baru Ini silat tidak kemana-mana Dari kamera Saya berani jamin 100% ini baru Kita buktikan aja Ketajamannya Oke Kita coba sisi atas Kita coba sisi tengah Kita coba sisi belakang Valid Tajam Kita putar Oke Kita coba sisi atas Kita coba sisi tengah Kita coba sisi belakang Oke Silat tidak kemana-mana Saya pastikan Ini silat baru Kita buktikan ya Ini saya bukan Tidak tekan ya Sorry Ini saya tidak pakai barang Apapun Teman-teman bisa lihat Oke ini saya lepas juga deh Ini hanya kalung biasa Sebenarnya Sorry Sebentar Oke Ini saya lepas juga Saya pastikan Saya tidak pakai Kalung Cincin Gelang Sampai Kantong celana pun Saya tidak ada apa-apa ya Saya tunjukkan Ini ya Saya tidak mengantongi apapun Oke Ini silat masih disini Di kamera Saya tunjukkan Baju Saya tidak pakai Apapun Oke Kita lanjut Kita lanjut Sekarang kita coba Kerambut Sekarang kita coba kerambut Terima kasih Asusnya rambut Sudah putus ya Teman-teman Ini satu pun Tidak ada yang putus ya Tidak gesek Satu pun Tidak ada yang putus ya Tidak ada yang putus ya Kita coba lagi ke tangan Ini saya tekan ya teman-teman ya Bukan saya tidak tekan ya Kita buktikan sekali lagi Di baju Ini pakai baju tipis ya teman-teman Ini tipis sekali Tembus kelihatan Tembusnya Ini tipis sekali Kita coba aja Ini hanya untuk pembuktian ya teman-teman Tipis ya teman-teman Lihat bekas garisnya Ini saya tekan ya Tuh Bukan saya tekan Nah ini ada robek dikit ya Menanjakan ini tajam ya Tuh Bukan ada robek Kita balik sisi satunya Seharusnya teman-teman tempel begini aja Kalau ini direnggangin Dia akan robek Tapi ini tidak robek Biasa kecelakaan-kecelakaan kecil Seperti ini wajar ya Tuh Oke Balik Sekarang kita coba Rambut lagi ya Tidak ada yang putus ya Ini tipis ya Saya bikin tipis Tidak tebal Di sebelah sini Ini tipis Oke Tidak putus ya Tidak ini menghalangi Nah sekarang kita ke kulit Nah Teman-teman lihat Ini saya tekan Kita balik Kita coba sini ya Coba Terbalik ya Jadi ilmu itu ada Teman-teman harus berhati-hati Ini kita lihat Kita coba ya Ini saya potong Ini daging Ini rambut Oke Oke teman-teman Mungkin rambut saya Bagusnya saya lepas Nanti takutnya Pikir saya akal-akalan Ini aja saya ambil Nah Ini ya Teman-teman ya Ini ya Tidak ada yang putus ya Tidak ada yang putus Tidak ada rambut yang putus Tidak mungkin rambut kita tekan Seperti ini Seperti ini Kita tekan Kita gesek-gesek Satu pun Tidak ada yang putus Gak ada yang putus Mereka berani Orang melakukan Seperti ini Ini sangat berbahaya Kita tempel Leher Tuh, saya tekan Ini Oke, disini Disini ya Ini aman Tangan aman Disini Aman ya Coba lagi ya Oke, tuh Tidak luka ya Aman, aman Coba dibaju deh Dikit Susah nih bajanya Ini aja deh Nah, ini nih Sorry teman-teman ya Maaf Nah, lebih bagus deh Pakai aja deh Bajanya saya pakai Ini yang tipis ya Kalau baju yang hitam ini tebal ya Teman-teman ya Pakutnya gak asah Kita pakai baju tipis Maka bisa menampung Baju tipis sekaligus Bisa menahan maksudnya Oke, kita lihat ya Ini Tangan saya disini ya Posesinya Tuh Bukan begini Tangan saya disini Kita tekan begini Kita gesek Kita tekan Kita gesek Sekarang kita lihat Apakah benda ini Silet ini tajam atau tidak Sisi tengah Sisi tengah Sisi belakang Sisi belakang Nah, susah kalau sisi belakang ya Megangnya susah Sekarang kita ulangi lagi Sisi atas Sisi tengah Sisi belakang Kita balik Sisi atas Sisi tengah Sisi tengah Sisi belakang Nah, teman-teman ini Memang kalau pakai kertas itu Harus dengan kertas yang tipis ya Walaupun agak sulit Kadang Tapi itu membuktikan bahwa Silet ini tajam Oke Ini merah-merah Tunggu bentar Yang disini merah-merah Bukan pengujian yang tadi Ini bekas yang dulu-dulu Yang sebelumnya Bertanda Kalau yang tadi-tadi Malah belum berbekas Atau mungkin tidak berbekas Sama sekali Karena kalau amalan itu Lebih kuat ya Ini juga bukan ya Ini sudah berbekas dulu Lama Kita buktikan lagi Balik Ini saya tidak menggunakan Benda apapun ya Jadi teman-teman harus Berhati-hati Di luar sana Ada yang bisa Seperti ini Jadi Biasanya orang-orang Seperti ini Memanfaatkan Kemampuannya Dengan menyebut Misalnya Benda ini Kalung ini Dibilang anti silet Itu yang berbahaya ya Jadi teman-teman harus Berhati-hati Yang saya maksudkan Dengan okno-kongno Seperti itu Padahal Orang itu punya kemampuan Tapi dia memahalkan Barang yang tidak ada isinya Itu yang teman-teman Harus hati-hati Oke Saya rasa Penjelasan ini Cukup jelas Jadi kalau teman-teman Ada yang masih bingung Silahkan komen di bawah Silahkan Nanti akan saya balas Akhir Kita lihat Ada luka Tidak ada ya teman-teman ya Lihat disini Luka juga tidak ada Sini tidak ada Baju Aman Rambut tidak putus Satu pulak Satu laipun Oke Jadi Semoga Edukasi ini bermanfaat Tujuan saya buat ini Bukan menyudutkan pihak Tertentu Bukan Saya hanya ingin Para pemahar Jadi cerdas Jangan karena oknum-oknum Jadi menyamaratakan Semua menjadi sama Itu yang saya khawatirkan Itulah gunai video ini Saya tidak ingin Ada orang Yang pernah tertipu Jadi menyamaratakan Padahal Masih ada yang Benar-benar Memaharkan dengan benar Gitu loh Jadi Jangan menyamaratakan Jika Anda pernah tertipu Intinya seperti itu Oke Sampai jumpa pada video selanjutnya Semoga video ini bermanfaat Semoga semua makhluk berbahagia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih